Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sama-sama praktek sholat Ini penting buat anak-anak kita Langkah pertama ini seperti anak saya ini Sebelum pakai mukana Maka di dalamnya pakai kerudung dulu Ini untuk mengantisipasi Supaya orat yaitu rambut tidak kelihatan Alhamdulillah saya bersama ketiga anak perempuan saya Bersama istri juga Perhatikan cara memakai mukana nyawa Jadi walaupun anak-anak Sudah dibiasakan sedari kecil Sudah mengikuti tata sholat menurut ilmu fikih Silahkan dipakai mukana nyawa Belum sujud deh, belum Belum sujud Nah ini Nah ini disininya harus benar-benar diperhatikan Jadi ini tidak sampai ke atas Makanya rapih Kenapa? Tadi itu harus didahului oleh Ada dalemannya Ada dalemannya Langsung dipakai mukana Nah Sebelah sininya jangan sampai terlalu bawah Nah harus di keataskan Karena kalau terlalu bawah Di bawahnya itu adalah orat Nah gini Coba Sekarang kita akan praktekkan takbudu ihram Sebelum takbudu ihram Dipastikan anak kita itu Kepala menunduk ke bawah Ke tempat sujud Kepala menunduk Tangan lurus Tangan lurus Sekarang kita praktekkan takbudu ihram Allahuakbar Nah ini Perlu diperhatikan Tangan ini Harus Langsung Ketinggiannya berbatasan dengan telinga Nah Kakak, kakak Coba lihat Ada lihat Allahuakbar Nah tapi Buat perempuan ini ketiak Jangan terbuka gini Jangan Jangan sampai gini Kalau gini Nah ini makro Jadi tetap ini padat Ini merapat ini tetap Coba deh Allahuakbar Ya Ini tetap sekali lagi Sekali lagi Satu Dua Tiga Allahuakbar Sampai sini Kita selanjutnya praktek ruku Kakak ruku Allahuakbar Nah Ini harus lurus Jadi anak-anak kita Perhatikan Ini harus sama-sama lurus Nih Ini lurus Jangan sampai gini Nah jangan sampai gini Atau terlalu dalam Nah terlalu dalam Jangan Jangan sampai Jadi lurus Ininya lurus Nah Sudah Selanjutnya Itida Nah Itida Langkat lagi Nah ini di Di bawah tangannya Nah ini jangan bergerak Tangan ini jangan bergerak Kakak Lihatnya ke sana Kak Nah Langsung kita praktek sujud Allah Angkat lagi Allah Ini Ini itida Ini salah Kalau Kalau mau Kalau mau sujud Jangan diangkat tangannya Itu makru Jadi ini Tidak Langsung aja sujud Allahuakbar Nah Pertama datang itu Bagusnya kaki dulu Udah kaki Tangan Udah Tangan baru Baru tempat sujud Nah Ya terus duduk Duduk Allahuakbar Kakak Mukanya Tetap Tetap tempat sujud ya Jangan meluakli Kamu ya Jangan melihat-lihat Nah Ini Praktek Berdirinya Terus dipakai Mukenanya Rukunya Sujudnya Yang diperhatikan Anak-atuk Anak itu Biasanya kurang fokus Seperti anak saya yang tadi Itu jangan ditiru Harusnya tetap fokus Ke tempat sujud ya Tetap Dipokuskan Pandangan itu Terhadap Tempat sujud Nah Selanjutnya Yang perlu diperhatikan Sesudah duduk Singkat saja Sesudah duduk Nanti Atahiyat akhir Coba robah Duduknya atahiyat akhir Robah Nah Ini ceritanya Udah Beres Selesai Atahiyat akhir Maka yang perhatikan Ketika selesai Yang berubah Melirik ke kanan Itu cuma Kepala saja Jangan sampai Berbarengan dengan dada Coba Cuma kepala saja Ke kanan Assalamualaikum Coba kanan Assalamualaikum Kanan Kakek Kakek Mau yang muda-muda Kalau berubah Sama dadanya Assalamualaikum Begini Nah ini bata Kenapa bata Karena dada Udah Tidak menghadapi Giblat lagi Sementara Solat Belum sempurna Selesai Karena Salam yang pertama Itu termasuk Terima kasih Walaupun sederhana Mudah-mudahan Banyak bermanfaat Terutama untuk Anak-anak kita Ada-ada semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe channel ini Insya Allah Berkah untuk semua Terima kasih Terima kasih